Kita akan mengulas atau memberikan tips cara untuk meningkatkan imun tubuh kita agar terhindar dari berbagai macam virus Salah satunya adalah di saat musim pancaroba seperti ini ya yang terkadang tubuh jadi lebih mudah sakit ya baik demam, batuk, pilek dan segala macamnya dan nantinya herbal ini bisa digunakan sebagai salah satu solusi nah selain daripada itu mas bro dan mbak sis kita juga tetap harus berdoa karena doa itu yang paling penting yang pertamanya nah ini hanya sebuah cara atau wasilah saja disini bahan yang kita gunakan agak banyak yang pertama adalah kita siapkan beras ya ini beras ini sudah kita rendam satu malam ya minimalnya juga 8 jam Anda sudah boleh gunakan beras yang direndam dengan air matang atau air masak kemudian bahan yang kedua yang kita perlukan disini gula merah kurang lebihnya sekitar 100 gram kemudian daun pandan satu lembar aja kita sudah cuci bersih terlebih dahulu setelah itu kita memerlukan satu ruas jahe boleh jahe merah atau jahe putih kemudian kunyit satu ruas juga seukuran panjang jari kita aja ya jari jempol kemudian kencur sebanyak kurang lebihnya 50 gram yang sudah kita kupas kulitnya dan kita sudah cuci bersih terlebih dahulu yang pertama mas bro dan mbak sis yang kita lakukan disini adalah kita seduh dahulu kencur kunyit dan jahe ini dengan air yang mendidih ya tidak perlu dengan kita rebus ataupun kita didihkan di panci cukup direndam aja dengan air yang mendidih kemudian kita biarkan dahulu sampai hangat sambil menunggu hangat kita rebus daun pandan yang satu lembar ini bersamaan dengan gula merah yang sudah kita siapkan ya dengan dua gelas air sampai mendidih dan tersisa menjadi satu gelas nah ini adalah air gula dan pandan yang sudah hangat ingat ya mas bro dan mbak sis harus sudah hangat terlebih dahulu kemudian kita siapkan blender kita masukkan kembali air rebusan gula dan pandan yang masih hangat tersebut ke dalam blender kemudian kita masukkan kencur kunyit dan jahe yang sudah kita seduh dengan air mendidih tadi yang sudah hangat juga ya tentunya kemudian kunyitnya kita iris-iris jahe nya juga sama setelah ini kita masukkan beras yang sudah kita rendam satu malam tersebut secukupnya aja sebanyak 5 sendok teh kita haluskan terlebih dahulu nah setelah sudah halus semuanya kita ambil saringan ya kemudian kita saring terlebih dahulu nah ini mas bro dan mbak sis herbalnya atau jamunya sudah siap untuk kita minum dan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita agar lebih sehat dan tetap pit di musim pancaroba sehingga terhindar dari berbagai macam serangan virus atau serangan penyakit sebenarnya ini fungsinya sangat banyak sekali mas bro dan mbak sis selain untuk menangkal virus ini juga bagus untuk mengobati asam murat rematik nyeri sendi badan pegelinu juga mungkin bagi yang hari ini stamina nya mudah drop juga dengan herbal ini insyaallah bisa teratasi boleh juga anda tambahkan madu jika anda suka dengan mengkonsumsi madu selamat menikmati